Pemirsa Palembang sangat beruntung memiliki gandus, lantaran masih memiliki alam yang relatif terjaga. Meski pembangunan perumahan dan jalan tol, tak heran paket wisata dan olahraga alam bersama keluarga di Bukit Gandus mulai ramai dikunjungi oleh warga. Palembang sangat beruntung memiliki gandus, lantaran masih memiliki alam yang relatif terjaga meski tinggi pembangunan perumahan dan jalan tol. Tak heran paket wisata dan olahraga alam bersama keluarga di Bukit Gandus mulai ramai dikunjungi oleh warga. Dengan luas lahan yang nyari 1 hektare, Iwan dan teman-teman yang memeranikan diri menyediakan tempat berwisata ramah keluarga dengan paket camping dan olahraga. Khusus camping setiap pengunjung dikenakan biaya Rp30.000 belum termasuk tenda. Sementara paket olahraga, Iwan mendidikan paket cycling sebesar Rp100.000. Nantinya setiap pengunjung akan diberikan sepeda dan pengawalan dari tim Bukit Gandus bersepeda alam kekawasan perkebunan Karet Gandus. Terima kasih telah menonton! Iwan mengakui sejak diposting di media sosial, paket wisata Bukit Gandus mulai ramai dikunjungi oleh warga kota Palembang. Salah satunya Wito yang memiliki hobi camping saat tinggal di Jawa Barat dan dengan Bukit Gandus saat dipalembang hobi keluarganya dapat diteruskan. Masih lingkungannya juga beda dengan perkotaan, jadi happy gitu anak-anak. Ini pertama kali atau sudah sekian kali di sini? Ini kedua, cuma di tempat lain juga sudah pernah. Sebelumnya di Kamu Gelam. Susah nggak untuk menemukan seperti ini di kota Palembang? Agak susah ya, karena pilihannya nggak terlalu banyak. Cuma dua lokasi, dua-duanya sebenarnya digandus semua. Jadi kalau tempat lain belum pernah ketemu.